Al-Fatihah Al-Fatihah Allah tidak ditimpa dengan ini dan ini Sama sekali tidak Jangankan Allah penghuni surga Kata Allah SWT Mereka mengatakan Kami tidak ditimpa Oleh nasob dan tidak ditimpa Dengan lugu di surga Kalau anda masuk surga, anda beraktifitas Memain-main sana-sini, main bola Main sama bidadari, kejar-kejaran Mempetak umbat Tidak akan letih setelah selesai main juga tidak akan ada tidak ada keletihan keletihan setelah beraktifitas juga tidak ada kalau ini berlaku pada manusia apalagi pada pencipta sering orang bertanya kenapa disebutkan Allah menciptakan langit demi 6 hari kenapa harus 6 hari Allah menjelaskan Allah bisa menciptakan dalam satu kejak sekejak kun faya kun jika Allah ingin menciptakan sesuatu Allah hanya mengatakan jadi maka jadilah namun kenapa Allah menciptakan dalam waktu 6 hari kata para ulama Allah punya hikmah yang Allah kandaki diantaranya Allah menunjukkan kepada malaikat bahwasanya Allah menciptakan dengan luar biasa sehingga malaikat melihat sedikit demi sedikit tahapan-tahapan seandainya tiba-tiba terjadi bisa jadi ada pemikiran bahwasanya ini terjadi dengan sendirinya tetapi tak kala terjadi dengan tahapan maka malaikat melihat keagukan Allah hari demi hari luar biasa apa yang dilihat oleh para malaikat sehingga Allah menciptakan dengan tahapan sebagaimana Allah menciptakan banyak perkara dengan tahapan seperti manusia lahir melalui tahapan ada proses pernikahan kemudian hamil kemudian melahirkan baru muncullah manusia seandainya kalian semua diciptakan tanpa ada pernikahan maka kita gak pernah tahu nikmatnya pernikahan kau tahu manusia semua sudah muncul tanpa ada pernikahan ada hikmah dibalik itu intinya Allah menciptakan langit enam hari bukan berarti hari ketujuh Allah istirahat sebagaimana orang-orang Yahudi mereka mensucikan hari Sabtu karena ikut liburan bersama liburnya Allah subhanahu wa ta'ala GD Original selamat menikmati